Intro Semenjak diumumkannya darurat nasional bencana non-alam COVID-19, sejumlah kasus seorang terinfeksi di Indonesia masih belum menunjukkan pemulihan. Melihat hal tersebut, Kodam 1 Bukit Barisan menggelar seminar mengenai COVID-19 dengan mengambil tema peran masyarakat dalam percepatan penanggulangan penyebaran COVID-19. Seminar tersebut diadakan di Balai Prajurit, Makodam 1 Bukit Barisan. Seminar tersebut menghadirkan narasumber diantaranya dosen visi pusu, Prof. Dr. Badarudin MSI, Kepala BPBD Sumut, Riyadil Akhir Lubis, dan juga Kepala Dinas Kesehatan Sumut, Alwi Mujahid Hasibuan. Dalam sambutannya, Pangdam 1 Bukit Barisan, Majen TNI MS Fadilah yang dibacakan oleh Kapok Sahli menyampaikan, acara ini diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat, tentang bahaya COVID-19, dan untuk terus berupaya memutus mata rantai penularan. Sementara itu, Aster Kodam 1 Bukit Barisan, Kolonel Infantri, Parluhutan Marpaung menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya sosialisasi kepada masyarakat, dan juga penampungan saran dan masukan untuk penanganan COVID-19. Kami sadari bahwa dalam penanggungan ini tidak akan berhasil apabila dilakukan secara sekuat. Semua pemerintah bangsa, pemerintah, masyarakat, siapa pemerintah yang bisa, seluruh besar pasangan yang tentunya akan melibatkan dalam lapangan penanganan tersejahat. Selanjutnya, Aster juga menyampaikan dari hasil seminar ini, diharapkan menghasilkan formulasi-formulasi yang paling tepat dalam penanganan COVID-19. Ada pun peserta dalam seminar ini sebanyak 150 orang yang terdiri dari Forkopimda Sumut, organisasi masyarakat, dan juga para mahasiswa. Peserta memang dibuat terbatas dikarenakan menerapkan aturan pemerintah tentang physical distancing.